hai hai yo para pecinta kura-kura dari seluruh Indonesia kembali lagi bersama aku Narvan Indra nah tergeng di sore kali ini sambil kalian ngopi atau sambil kalian ngeteh aku bakalan nemenin kalian sambil ini di video kali ini kita bakalan ngebahas review tambah penjelasan lengkap soal kura-kura AST kura AST itu apa sih dan yuk langsung kita simak ke videonya tapi sebelum mulai jangan lupa like comment subscribe karena cana-cana kita menunggu untuk di subscribe dan kita bakalan review ini ya kalau belum subscribe saya tidak akan mereview channel-cana yang keren ini Oke yuk langsung kita mulai disini kita udah satu ada satu sampel Hai ya apa nah teman-teman kita bakalan review AST ini ini adalah AST dari Bandung snapping terima kasih buat Bandung snapping ukurannya 18 cm ekor mulus the tail tip wuah gahar ini calon-calon isobu ini imut guys imut nih imut nih Nah teman-teman AST dari Bandung snapping ini sangat-sangat rakus ya mulusnya mintambun terima kasih buat Bandung snapping ya Nah kita bakalan pertama kita harus mengenal lebih di dalam soal AST ya nek ukurannya 18 cm aku pangan AST ku yang dulu kalau kalian penonton sejatiku pasti tahu AST yang 18 cm itu itu hilang dan sekarang Alhamdulillah sudah digantikan lagi dengan 18 cm pas Nah teman-teman jadi kita langsung aja mulai tapi sebelum menjawabkan like comment dan subscribe Nah apa sih kura AST itu kura-kura AST adalah kura-kura terbesar air tawar ya kura AST sendiri memiliki nama latin makrocelis stemming key ukuran karapasnya kalau gede bisa melebihi biuku teman-teman kalau biuku 80 cm ini bisa sampai 1,2 meter dan ini bisa berat badannya sampai 100 kilo teman-teman dan AST ini berbeda dengan kura-kura lain kalau kalian punya kura-kura AST atau Brazil itu kan lebih tipenya mengejar ya kalau AST ini unik teman-teman ya uniknya dari masih nih ya Ayo backlight backlight Nah kalau kalian lihat tuh tuh ada pink-pink Nah itu dinamakan lidah cacing teman-teman lidah cacing itu adalah lidah dia untuk memancing ikan jadi nanti kalau misalnya kolam teman-teman lupa dikuras terus kalian kasih ikan mas ini dia bakalan manggap di air dan lidahnya itu akan digoyang-goyangkan seperti seolah-olah cacing dan ikan yang ketipu sama dia bisa langsung dicakrok mantep sampai mati sampai ditelan teman-teman AST ini berbeda dengan CST ya kalau kalian tahu CST itu kan kalau CST itu kan dia lebih tipenya mengejar kalau ini menunggu teman-teman dan ukurannya lebih bisa jauh lebih gede dari CST AST ini tipenya kalem diem aja di air cuman ini gigitannya mencapai yang aku tahu 180 Newton kalau nggak salah ya dan AST ini punya keunikan yaitu dari karapasnya dan mulutnya teman-teman dia memiliki lidah cacing dan karapasnya itu beda sama CST teman-teman kalau kalian lihat kalau CST itu kan seperti apa ya itu lebih kayak datar ya kalau AST ini lebih kayak ada spike teman-teman jadi duri-duri dan juga AST ini bisa dikawinkan dengan CST ya jadi istilahnya hybrid atau kawin silang dan hasilnya ya hybrid AST bisa bentuk postur tubuhnya tuh nggak tentu ya teman-teman bisa lebih mirip CST bisa lebih mirip AST kalau yang lebih mirip AST batoknya AST kepalanya CST kalau yang lebih mirip CST batoknya CST kepalanya AST itu mantep banget teman-teman hybrid dan AST ini seperti kura-kura lain dia punya genetik lain seperti lusistik Albino hypo dan udah sih itu aja Ifori bisa Ifori Ifori ini AST normal ya teman-teman AST normal ini harganya cuy cukup murah untuk kisaran harga AST ini mulai dari baby oi oi mulai dari satu koma dua sampai dua jutaan kalau untuk indukan Oh searching sendiri teman-teman takutnya nanti dibilang keombong lagi sama teman-teman nah AST ini sendiri untuk pakan AST itu bisa ikan mas undang ya pokoknya daging-dagingan lah ya teman-teman dia ini nggak doin sayur tapi ada kalian kalau mau latih makan pelet bisa AST ini bisa dilatih makan pelet dengan cara dipuasain 1-2 hari jangan kasih makan coba kalian kasih makan pelet ya tapi kalau kata aku mendingan melihara AST itu dikasih makannya full ikan dan daging-dagingan karena AST ini di alamnya makannya daging nggak ada pelet pasti masa di alam ada pelet jadi biar insting alamnya itu nggak hilang karena kalau insting alamnya udah hilang dia otomatis udah nggak bisa bisa berburu ikan cuman nggak jago gitu temen-temen mantep Hai dan ini kurang monster salah satu kurang monster kalau gigit bisa buntung temen-temen mantep ya AST ini temen-temen kalau misalnya kalian mau beli AST banyak yang jual dari mulai tokpet sampai Google dan lain-lain Instagram juga ada yang jual Hai ini mantep banget temen-temen AST gahar banget dan AST ini sebenarnya dia penakut kalau kalian lihat ini galak itu tuh AST ini sebenarnya sangat penakut aku nggak salah karena AST galak itu hanya untuk melindungi dirinya buktinya kita dulu pernah ngetes AST galak di air buktinya enggak galakan temen-temen dia hanya galak di darat ya temen-temen dan AST ini nggak bisa mingkem temen-temen di darat itu nggak bisa mingkem mantep temen-temen dan satu peringatan buat kalian kalau kalian melihara snapping banyak tempat yang enggak ada boleh disatuin asal kalian ukurannya harus sama karena snapping itu dia Hai apa ya kalau kata kita saling nyerang teman-teman jadi nanti pernah ada kasus pas feeding ini bahayanya pas feeding kalau di satu in teman-teman karena apa pas feeding itu bisa aja kepala misalnya nih disini ini dia ada nempel sisa-sisa kepala yang nanti kalau ke ciuman AST lain pasti digigit kakinya temen-temen dan alhasil AST yang digigit ini bisa sampai dioperasi temen-temen Oke temen-temen terima kasih banyak udah menonton mungkin sekian dulu untuk pembahasan lengkap AST nya temen-temen jangan lupa like comment dan subscribe see you di next video salam lestari